musik 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 halo selamat jeep hari ini kita mau ngoblog dengan jeep penglar gladiator ini hari ini pionir jeep diserang 3 jeep gladiator yaitu 2 warna merah dan 1 warna hitam kita lihat nih, ini modifikasinya ada beda-beda nih kenal portnya juga ada beda-beda juga, nanti kita mau tunjukin juga nih modifikasi pilihan-pilihan si owner masing-masing dan pilihan seorang kenal port atau muda kenal port yang dipilih sama si owner masing-masing jadi tonton terus video kita, jangan lupa subscribe subscribe, like, dan share channel kita ke teman-teman jeep di Indonesia oke, langsung aja kita lihat modifikasinya oke, ini dia 3 gladiator yang ada di jeep ini yang pertama nih yang warna hitam, ini masih standart ini punya om yusak yang dikirim dari Surabaya ke sini nah, ini om yusak ini, bampernya dia pakai bamper forex pakai bamper forex itu udah bahannya besi semua udah pasti kan udah ganti bamper kan pasti semuanya besi nih udah gantiin juga winds-nya dia mili-nya pakai winds VR12 yang Evo nah, untuk bannya dia pakai ban ring 20 nih dia pakai Yoko Hama yang ukuran 33 12,5 ring 20 ini dia pakenya yang MT ini dia pakai Yoko Hama Gio Lander ini masih kurang standartnya si geep gladiator kalau yang merah ini nah, ini mobilnya suruh yang sini ya di red devil ini sudah berapa kali juga ganti lampu dari lampu yang pertama yang dia pakai rigid terus ganti baja desain yang S8 sekarang ganti lagi pakai baja desain yang ini nih yang S8 nah, ini sudah kita lift kit ini naiknya 2 inch ini naiknya 2,5 inch kita pakai shocknya pakai King ini kita pakai King yang tabungnya 2,5 inch untuk bannya kita pakai ban BF-courit ukuran 37 12,5 ring 17 yang AT nah, velaknya dia pakai metode ini velak pilihan si gambut V-nya pakai metode nah, Vendernya juga sudah diganti semua nih ini Vendernya kita pakai yang Road Armor ini juga dipersen khusus untuk si geep gladiator ini ini nunggunya lumayan lama untuk si Road Armor ini karena barangnya emang susah di sana untuk bampernya ini kan dulu kalau pertama lihat si Red Devil di IG-nya Pioneer Jeep ini kan bampernya full ini full sampai ke samping nih kalau dulu, pertama kali nah ini bampernya dari ADD Offroad ini sudah kita potong jadi begitu pas pasang vendor si Road Armor ini ini bampernya kita potong sampingnya ini nggak ganti bampernya lagi cuman bampernya kita potong bagian sampingnya jadi kita bikin selurusan grill ini sesuai permintaan dari si owner V-nya sendiri si Red Devil ini lampu depannya ini dipakai lampu depan untuk 20 inch kalau untuk ADD Offroad ada slot untuk pasang lampu nah ini lampunya kita pakai lampu Steady 20 inch karena dia ini nggak lurus jadi untuk slot lampu ini nggak lurus dia agak melangkung sedikit lampunya makanya ini pas banget si merk ini juga ada si Steady ini ada yang melangkung ini ini lampu kecilnya juga sudah pakai yang baju desain juga yang squadronnya ini bracketnya juga sudah pakai bracket dari Baha Desain nah ini untuk yang Nike 2,5 inch lift kit gladiator ini 2,5 inch yang ini standar lampunya dia semuanya pakai rigid bagian atasnya atasnya pakai lampu rigid yang untuk yang kotak di bawahnya ini juga pakai lampu rigid juga ini semuanya pakai yang radiant kalau yang ini ini punya si mobil Om Tony nah ini naiknya 1,5 inch pakai ban 3,7 inch 3,7 inch 13,5 inch ring 17 ini 3,9 inch ini 3,9 inch 3,9 inch 13,5 inch ring 17 relaknya dia pakai pelaka Jensen pelaka Jensen of Monster ini bencata asli jadi bisa kempesin angin banyak sampai 10 PSI untuk pampernya masih pakai pamper standar pilihan dari si Om Tony atau mungkin dia belum ketemu pamper yang pas untuk mobilnya dia nih ini tiga-tiganya kita kasih tahu dikit nih kerjaannya ini ya untuk yang hitam yang sana itu itu mau di pemasangan penampunnya engine sama ada beberapa bagian lagi kalau yang merah ini kita mau pasang big bracket dari Teraflake Delta di mobil merah ini kalau ini kita pasang 5 step Rocksider dari ini yang generasi 3 jadi ini generasi yang ketiga untuk yang mobil hitam ini ini mobilnya si Om Tony ini pakai RSE generasi 3 kalau kita lihat di bagian belakangnya itu ada mengungkung sedikit kan kalau yang trade devil ini kita pakai generasi kedua nah ini dia kalau dari depan sampai belakang itu lurus aja nggak ada langkungannya di bagian sini ini kalau dilihat begini kan kelihatannya ada langkungannya ini generasi ketiganya saya setel elektrik ini yang dari RSE nah sekarang kita mau lihat di bagian kakinya si mobil hitam ini ini dia pakai king yang bypass ini pakai king bypass lift king 4.5 inch armnya semuanya dia pakenya yang Evo ini selang rem juga udah diganti nih nah kalau mobil trade devil ini pakai king king yang tabung 2.5 inch yang OEM performance mantap ini bagian kakinya kayak long tire road long tire road sama drag king juga udah diganti semua termasuk soft steer yang ini dia pakenya falcon karena semua kit yang dibuat ini kita pakai taraflex jadi sekalian soft steernya pemilihannya pakai taraflex untuk street devil ini nanti bahkan jadi yang paling bedalah disini nah ini masih belum selesai semua kerjaan di mobil merah ini bisa tontonin terus video kita sampai mobil ini jadi ya jadi dia tahu update nya apa aja yang dikerjain pertama kali dari awal sampai akhir nanti nih harusnya akhir bulan ini kita sudah jadiin mobil ini semua kalau ini juga sudah pakai shocker nih yang hitam dia pakai Fox yang performance yang factory dia pakai factory itu yang warna orange nah sekarang kita mau lihat di bagian atasnya si red devil red devil ini kita sudah pakai roof rack nya yang dari evo ini roof rack nya dari evo kita pasangin ke sini kalau yang hitam ini kan masih polos nih nah ini sudah pakai evo roof rack dan kalau mobil yang si om Tony itu roof rack nya kita lihat nih ini roof rack nya dari mana nih ini ada lampu lampu jerot nah ini roof rack nya saya tidak tahu nih dari mana nih tapi sudah dipasang roof rack juga untuk tendanya dia pakai camper ini juga ada ini juga ada tongpon nya nih untuk ngisi-ngisi apa bahan bakar belakang juga ada tambahan untuk high lift jack ini juga ada tutup kabin nya dari mopar biar nggak masak airnya nah ini untuk cadangan bahan bakaran dia pakai dua nih jadi yang makanan kalau si great devil ini pakai tutup kabin nya dari DNA monitoring ini bahannya udah fiber kuat jadi bisa diinjek juga bisa dinaikin sampai dua sampai tiga orang masih kuat dan nggak akan melengkung ini DNA monitoring ini juga masih ready di pionier jeep masih ada stoknya remper belakang yang great devil kan sudah pasti tahu lah yang konseran sering lihat video kita ini dia pakai ada di offroad juga yang belakangnya dia pakai yang belakang terus kalau ini dia pakai yang forest juga depan belakang nah forest nya harusnya itu dari Australia ya kalau nggak salah ya dari Australia nah kalau salah terus untuk yang si dari The Devil ini asli US semua barang-barang yang dipasang mobil ini nah ini harusnya juga masih ini sih campur-campuran kalau ini yang pastinya kan yang kita tahu banyak juga brand-brand asli dari US ini harusnya juga US semua tapi ada beberapa juga dari dari Australia juga ya ini frosting velat nya Hutchinson pasti dari US King US EVO pasti dari US Rockslider pasti dari US semua ya kita angkat semua itu kita bilang semua dari US aja nah ini kita lihat di bagian belakangnya semua mobil ini ini sahabat Jeep juga yang mana nih modifikasinya nih dari tiga mobil Jeep Gladiator ini seperti yang mana apa ada konsep sendiri untuk modifikasi nah ini standart 2,5 inch naik 4,5 inch si Gladiator nya oke sekarang kita mau nih dengerin bunyi kenal port nya bunyi kenal port dari Ingen Borla sama standart oh iya ini kanvasnya masih standart ya ini belum diganti bawaan dari Jeep Gladiator yaitu bahannya masih kanvas nah oke kita langsung dengerin aja nih suara kenal port Jeep Gladiator yang ini yang masih standart ya ini yang belum diganti ini masih bawaan dari pabrikan bawaan dari si si ini Gladiator mana nih kenal port nya oh iya ini dia kenal port nya oke langsung kita nyalain nah ini untuk coba kenal port standart agar senyap ya di siap modifikasi itu diandari halernya masing-masing karena ada yang suka suara busik ada yang nggak ada yang mau agak suaranya gede dikit dong kan mobilnya mobil gede nih masa suaranya kecil banget ya kan coba masih angkat sedikit seperti standart yang bawa gladiator jadi nggak ada masih agak senyap ini kalau yang masih bawaan nah sekarang kita mau denger yang borla attack khusus untuk Jeep Gladiator ini sudah siap nih si mes Ian nya nih nyalain mobilnya ini trafos corla attack untuk gladiator corla attack ini dikeluarnya ke samping jadi ada pecahan dari bagian ini tadi dari 1 30 45 dari 2 lagi satu kiri kanan jadi totalnya itu dia punya 4 kepala di bagian samping nah ini yang bagian sininya ini yang bagian kiri dan itu yang tadi yang bagian kanan nah sekarang kita dengerin yang kerapot engine ini kerapot dari engine ini itu dia sama kayak free flow hampir sama standart bentukannya dia putusnya di apa dia apa dia di sini juga ini ini tidak ada kiri dan kanan ini sama kayak sandart cuma satu bagian doang cuma digantinya itu dari depan dari tengah nah nggak diganti dari mesin tapi diganti dari tengahnya doang sampai ke belakang nah ini dia pilih tiga pilihan suara kenal pot yang beda-beda oleh si owner nya jadi sukanya yang mana karena modifikasi Jeep itu adalah ya yang siapa yang suka kalau ada yang bilang itu kan saya suka-suka saya modifikasinya gitu jadi modifikasinya itu selera kita nggak bisa ngomong harus ngikutin si A, si B, dan si C jadi semuanya punya konsep masing-masing contohnya nanti yang si merah ini nanti mau dibikin kayak mobil kalau di sana itu mobil gurun nanti ada ada sesuatu lagi yang akan ditambah ke sini jadi tonton terus video dari Goner Jeep jangan sampai ketinggalan nih modifikasi Jeepnya nah jadi ada beberapa tambahan lagi ini juga nih masih standart cuma diubah bagian beberapa bagian doang masih baru mungkin belum belum panas jadi masih anget mungkin ya jadi belum ada modifikasi kalau ini memang sudah modifikasi dari awal karena punya JK, JL, dan JT si owner ini jadi sudah mencoba modifikasi dari mobil Jeep JK nya oke sekian ini untuk review kita hari ini jadi tonton terus video Bioner Jeep jangan sampai ketinggalan jangan lupa juga di subscribe dan di like dadah dadah adah 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 adah